Inilah beberapa tanda kesehatan yang diberitahukan oleh kuku kita yang menandakan kondisi kesehatan kita saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuku adalah indikator yang bagus untuk kesehatan kita secara keseluruhan Kuku tumbuh dengan kecepatan sekitar 0,1 mm per hari Itulah sebabnya dengan kuku kita bisa mengetahui bagaimana tubuh kita berfungsi Kuku juga memiliki sarap yang mengirimkan informasi kembali ke otak ketika mereka disentuh atau saat terluka Dan ini bisa sangat berguna jika kita ingin mengetahui apakah ada sesuatu di tubuh kita Beberapa penyakit juga bisa kita deteksi dari kuku tersebut Kita juga bisa mengetahui apakah tubuh kita kekurangan nutrisi penting seperti jat besi atau vitamin Teman-teman semua pasti sudah penasaran Jangan kemana-mana, simak baik-baik 1. Kuku berwarna kuning Kuku yang berwarna kuning atau kekuning-kuningan disebabkan oleh sejumlah kondisi Bahkan mungkin menunjukkan kondisi medis yang mendasarinya Kuku kuning adalah masalah umum di antara sebagian orang-orang Hal ini bisa disebabkan oleh infeksi jamur Atau bisa menjadi tanda bahwa kita merokok terlalu banyak Nikotin di dalam rokok menyebabkan kuku kita bisa menjadi kuning Infeksi jamur juga salah satu penyebab yang paling umum dari kuku berwarna kuning Jamur ini akan tumbuh di dasar kuku Dan menyebabkan peradangan di dalam kuku Yang mengakibatkan perubahan warna kuning pada kuku Penyebab lainnya, kuku kuning biasanya adalah karena kita sering menggigit kuku Saat kita menggigit kuku, seringkali menyebabkan perubahan warna kuning Karena adanya bakteri dan serpihan keratin di dalam dasar kuku Kedua, bintik putih pada kuku Bintik ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada kuku Disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang ada di dalam tubuh kita Ataupun berurangkali terkena paparan bahan kimia Atau bahkan infeksi dan juga bakteri Bintik-bintik putih pada kuku juga bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan Yang mendasari seperti diabetes atau penyakit ginjal Kulit yang kering juga bisa menjadi penyebabnya Bintik-bintik putih di kuku Penyebab utamanya adalah terlalu banyak kalsium di dalam tubuh kita Kalsium sangat penting untuk membangun tulang yang kuat Dan juga untuk gigi Tapi jika terlalu banyak kalsium Maka bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan masalah pada organ lain Seperti jantung dan psoriasis kuku Namun hal ini sering terjadi pada penderita diabetes 3. Kuku yang retak atau rapuh Seiring dengan bertambahnya usia Kuku kita akan menjadi rapuh dan rentan retak Ataupun patah Hal ini disebabkan oleh penurunan protein keratin Yang membentuk sekitar 90% dari kuku kita Seiring bertambahnya usia Tubuh kita akan memproduksi lebih sedikit keratin Dan kuku akan menjadi lebih tipis Lebih rapuh dan lebih mudah pecah atau patah Kuku yang retak ataupun rapuh Biasanya disebabkan karena trauma Jika kuku kita terbentur sesuatu yang keras Bisa langsung retak atau patah 4. Kuku yang berubah warna Penyebab paling umum dari kuku yang berubah warna Adalah serpihan pendarahan Serpihan pendarahan ini bisa terjadi Jika kita tidak sengaya Menggaruk jari atau ibu jari kita Ataupun terkena benda tajam Dan benda tumpul Seperti perkakas Pembuluh darah di bawah kuku kita Akan membengkak dan meradang Dan karena luka tersebut Darah yang merempes ke jaringan sekitar Akan menyebabkan tampak berwarna biru Atau ungu Yang membuat kuku kita Menjadi berubah warna Biasanya hal ini tidak berbahaya Dan akan hilang dengan sendirinya Tanpa pengobatan Oleh karena itu sebaiknya kita menghindari Mengorek kuku tersebut Agar tidak memperburuk keadaan 5. Kuku yang berlubang Kuku yang berlubang adalah suatu kondisi Yang menyebabkan munculnya lakukan Atau lubang kecil di kuku Permukaan kuku-kuku yang dicat ya Atau dikutek Lebih sering terjadi Dan juga pada beberapa kondisi lainnya Kuku juga bisa berlubang Jika kita sering menggigitnya Ataupun menggunakan penghapus cat kuku secara berlebihan Karena bahan kimia Dalam penghapus cat kuku tersebut Dapat menyebabkan kuku kita menjadi lemah dan rapuh 6. Kuku yang bergerigi Kondisi ini bisa menjadi pertanda Berbagai kondisi kesehatan Bisa disebabkan oleh kerusakan kutikula Atau kulit Serta infeksi Kuku yang bergerigi Bisa juga karena kekurangan vitamin tertentu Atau penyakit autoimun Namun penyebab paling umum Dari kuku yang bergerigi adalah Cedera atau trauma Pada dasar kuku Yaitu jaringan lunak Yang tumbuh dari bawah lempeng kuku Ini bisa terjadi Ketika jari tangan atau kaki kita Terbentur sesuatu yang keras Dan menyebabkan Pendarahan di bawah kuku 7. Kuku yang berwarna kebiru-biruan Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor Yang paling umum Adalah sirkulasi darah yang buruk Di jari-jari Yang menyebabkan peningkatan hemoglobin Di pembuluh darah Yang mensuplai dasar kuku Hal ini menyebabkan Jari-jari menjadi tampak biru Ataupun biru keabu-abuan Di bagian atas Dengan ujung berwarna putih 8. Kebiasaan menggigit kuku Kebiasaan ini merupakan Gangguan kontrol impuls Yang mungkin memiliki akar emosional Ketika kita merasa cemas Atau stres Dan kita tidak sadar Mudah sekali untuk melakukan aktivitas Seperti menggigit kuku Sebagai salah satu cara Untuk menenangkan diri Hal yang sama juga terjadi Ketika kita merasa bosan Atau kesepian Namun Beberapa orang merasa nyaman Dengan mengunyah Atau menggigit kuku Yang bisa membantu mereka fokus Pada sesuatu Selain apa yang mereka rasakan Nah Menggigit kuku ini adalah Masalah yang sangat umum Sekitar 10% Dari orang dewasa Menggigit kukunya Dan Sekitar 25% Dari anak-anak Melakukan Menggigit kuku tersebut Namun apabila kita cukup sering Menggigit kuku tersebut Maka bisa merusak kuku Sehingga bentuknya berubah secara permanen Dan tidak dapat tumbuh dengan baik Oleh karena itu Berhati-hatilah 9. Kuku kemerah-merahan Penting untuk kita ingat Bahwa tidak semua kuku kemerahan Adalah tanda kesehatan yang buruk Tetapi Jika kita melihat gejala lain Secara bersamaan Dengan kuku merah tersebut Seperti Dirasa nyeri Bengkak Ataupun nyeri saat ditekan Maka Inilah Saatnya Kita mengecek kuku tersebut Jika teman-teman Melihat adanya Kelainan Di kuku Maka inilah saatnya Untuk berkonsultasi Dengan dokter teradakat Apabila teman-teman Menikmati video ini Silahkan Ditekan tombol like-nya Di bawah Dan Bagikan Ke teman Saudara Dan keluarga Yang mungkin Membutuhkan informasi ini Sampai jumpa Di video Bermanfaat Berikutnya Terima kasih Sudah menonton Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa